Intro Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida Yang lalu setelah kita diskusikan mengenai pengukuran aliran dengan venturi Kemudian dengan nozzle dan orifice Yang awalnya tanpa dilengkapi dengan manometer Kemudian kita sudah diskusikan juga yang dengan adanya manometer Nah sekarang akan kita diskusikan ada pengukuran aliran dengan gaya drag Mari kita lihat apa yang dimasukkan Nah ini alatnya ya Seperti ini artinya Prinsip ya Jadi ini adalah Skematiknya adalah kira-kira seperti ini Disebut dengan rotameter Dimana rotameter adalah alat yang umum dipakai Untuk mengukur aliran fluida Aliran masuk melalui bagian bawah Ini D ini D ini ada diameter tersendiri Tabung vertikal ini tirus Tirus ada kemiringannya ya Dan akan mengangkat pengampung bergerak ini ya Ini orang ada yang menyebutkan ini bob ya Tapi kita hanya pakai pengampung disini ya Pengampung ini akan naik di dalam lubang Sampai pada titik dimana gaya drag Gaya drag ini Karena ada pedorongan dia didorong Karena ada aliran ke atas Sedangkan si pengampung ini punya berat sendiri Ada berat kemudian didorong Dengan bobot dan gaya apung Posisi pengampung di dalam tabung diambil sebagai penunjuk Jadi mungkin ini ada penunjuk di samping ini ya Ini ya Jauhnya berapa dia naik ya Jadi kalau aliran itu cepat lebih cepat Atau lebih tinggi kecepatannya Maka dia akan lebih naik ya Lebih tinggi ya Kalau tekanannya cuma sedikit ya Alirannya lambat dia akan turun Nah disini ada skalanya Y ini Ini nanti langsung terskala Artinya langsung terbaca sebagai Pengukuran aliran ya Dalam hal ini adalah Yang disebut dengan flow rate atau debit Atau kecepatan juga bisa Jadi kalau kecepatan langsung Kita konversikan menjadi debit atau kapasitas Nah posisi penampung Pelampung itu adalah untuk menunjukkan ya Peralatan ini juga disebut dengan area meter Karena letak ketinggian pengapung ini tergantung pada luas bidang anulus Ya bidang anulus ini ya Jadi ada Seperti cincin ya di luar ini yang Berbeda antara diameter pengapung dengan diameter penampang si tabung yang tirus ini Ini tergantung pada luas bidang anulus diantara pengapung dengan tabung gelas tirus Itu sebabnya disini ada UM Ini kecepatan ya Kecepatan Aliran ya akan dicatat ya Dimana kesimpulan gaya pada pengapung adalah Nah kita lihat disini ya Ini FD Gaya drag Gaya drag dari Apa namanya Si pengapung ini Yang Mendapatkan tekanan dari aliran fluida Tadi sudah dikatakan bahwa FD plus FB Sampai dengan W Jadi FD ini drag FB ini adalah Gaya angkat karena adanya aliran Kemudian W ini adalah berat dari Pengapung ini Nah pengapung ini akan berhenti Ya dia pada waktu dia mendapatkan dorongan dari aliran Dia akan naik Ya dia akan naik Sampai Pada suatu saat FD FD Tambah FB itu seimbang dengan W Ini adalah kondisi seimbang Dimana Si pengapung ini sudah tidak bergerak ke atas Ya Kenapa tidak bergerak ke atas Karena ini semakin penampangan lulusnya Ini semakin Semakin luas Semakin lebar ya Ada sebagian air yang melalui Aliran air melalui samping Sini Nah ini akan diketahui nanti Berapa kecepatan dari Cairan tersebut ya Fluida tersebut Sehingga pada posisi dimana Penampangan ini berhenti Itu adalah posisi yang bisa dibaca Yang diterjemahkan sebagai kecepatan Fluida Bahkan ada alat yang langsung Dikonversikan ke kapasitas Atau debit Tapi ini prinsip kerjanya Nah sehingga dimana FD Yaitu itu adalah Coefficient of drag Kali penampang ini Nulus ini Kemudian ini ada Rho untuk fluida Masa jenis untuk fluida Kemudian kita lihat Kecepatan airnya ini adalah Dikuadratkan ya Kecepatan air Pangkat 2 dibagi 2 Kita lihat ini bahwa Ini adalah Energi Karena kecepatan Jadi Ini sebenarnya energi Energi kecepatan ya V kuadrat per 2 Terus G nya Di Di apa Untuk penolili Di sederhanakan Sedangkan FB ini Adalah kecepatan B Eh volume B Bukan kecepatan ya Ini volume ya Kali Rho F Jadi F ini Apa namanya Fluida Rho yang fluida Kali G Ya Karena FB ini Masih dipengaruhi oleh Rho fluida Sedangkan W ini Adalah berat dari Penampang Pengampung Ini ya Jika kita lihat ini Ini adalah VB Volume dari Penampang ini Dikalkan Rho Dari B Jadi Masa jenis dari Ya kebetulan B ini Di sini Biasanya disebutkan Bob ya Pengampung itu Bob ya B-U-B Ya tapi saya Menerjemahkan sebagai Pengampung Kali G Dapatlah Maka kita akan mendapatkan Seterusnya persamaan Kesimbangan Ya Dimana Bob atau pengampung Ini sudah berhenti Ya menunjukkan Kesimbangan Sehingga bisa dicatat Berapa Kecepatan Fluida Yang melewati Saluran ini Ya Yang artinya Nah itu adalah Kecepatan Yang diukur Ya Penyesuaian untuk Kecepatan Arian Apa UM ini Ya Kecepatannya U itu untuk kecepatan Adalah UM Akar 2B Dari sini ya Menjadi Seperti ini Akar Volume Dari Bob Kali G Bagi Rho Dari Penampang Penampang Minus Minus Rho Dari Fluida Dibagi Coefficient Of drag Kemudian A ini adalah Penampang Anus Dari Apa Antara Dinding Dinding saluran Dengan Kepala Pengapung Ini ya Kalikan Rho Dari Fluida Rumusnya Saya ulang kembali Di sini Untuk menjelaskan UM adalah Kecepatan Rata Fluida Melalui Penampang Anular Penampang Antara Pengapung Dan Dinding Tabung Penampang Jadi itu Seperti cincin VB Adalah Volume Pengapung Volume Pengapung Seluruhan Rho B Dan Rho F Adalah Masa Seris Pengapung Dan Cairan Atau Fluida Sedangkan CD Adalah Coefficient Of Drag A Untuk Penampang Untuk Pengapung Adalah Luas AFR Adalah Penampang Dari Pengapung Tadi saya Salah AFR Itu Oh ya Betul Ini adalah Luasan Penampang Penampang Dari Penampang Dari Luasannya Dari Lingkaran Bawah Ini G Adalah Percepatan Gravitasi Kapasitas Debit Volumetrik Adalah Ki Sama V Kali A Kecepatan Kali A Dimana AM Itu adalah Luasan Anulus Diantara Pengapung Dan Dinding Ini Yang disebut Luasan Anulus Oh ya Saya lupa Kalau energi Itu karena Kecepatan Sebut dengan Energi Kinetik Untuk mengingatkan Kembali Coba Direview Kembali Mengenai Hukum Kekalan Energi Atau Lebih dikenal Dengan Hukum Bernoulli Dimana Energi Tidak bisa Diciptakan Tetapi Bisa Diubah Bentuk Koeficent Drag Bergantung Pada Angka Reynolds Pasti Dan Fiskositas Akan Tetapi Dapat Digunakan Pengapung Yang Pada Dasarnya Mempunyai Kocentrik Yang Konstan Sehingga Bacaan Ruta Meter Tidak Tergantung Pada Fiskositas Jadi Kalau Pengapung Itu Tetap Bahannya Meskipun Fluidanya Mempunyai Fiskositas Yang Berbeda Tetap Kita Akan Bisa Melihat Penampak Atau Grafik Untuk Pembacaan Kecepatannya Itu Tetap Saya Kira Demikian Untuk Pengukuran Aliran Dengan Gaya Drag Alt Agaf ăn At Gaya